Intro Pergadisasi lindu kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di areal perladangan yang sudah membusuk. Penemuan mayat wanita ini pertama kalinya ditemukan oleh seorang warga karena mencium aroma bau yang tak sedap. Setelah ditelusuri, ternyata ditemukan sesosok jenasa dengan kondisi badan yang sudah membusuk. Guna penyelidikan, temuan mayat korban langsung diinformasikan ke pihak kepolisian Polsek Serbelawan Simalungun. Jenasa kemudian segera dievakuasi oleh petugas kepolisian dan langsung dibawa ke rumah sakit Jasamen Saragi, Pematang Siantar, guna keperluan visum oleh tim dokter forensik. Setelah melalui penyelidikan aparat kepolisian, diketahui mayat korban tersebut adalah Novi Tadewi, warga Jalan Medan Desa Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun. Ayah korban, Joko Priyono, terlihat histeris begitu melihat kondisi putrinya yang sudah menjadi mayat dan sudah membusuk. Joko, sang ayah, mengatakan pada hari Jumat lalu, anaknya sempat berpamitan untuk pergi ke tempat temannya. Namun sesudah itu takut jung pulang yang akhirnya menerima kabar duka. Dugaan sementara kematian korban adalah merupakan korban pembunuhan, dan hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian korban. Pak, mulai kapan dia menghilang, Pak? Mulai subuh, mulai subuh. Jadi ada pamitan-pamitan tadi-tadinya dia, Pak? Ada pamitan sama temannya, jangan menjel, babku rumah setelah itu, habis gak penekatan lagi. Ini masih sekolah ini anak bapak? Baru tamat. Baru tamat, masih baru tamat. Sekolah di mana, Pak, tadi-tadinya? Sekolah di Gupti. SMP, SMA? SMA. SMA, baru tamat ya, Pak? SMA, baru tamat ya. SMA TV, salam tribrata.